Badan Rekautika Nasional bersama puluhan polisi bersenjata lengkap, minggu siang menggeledah sebuah rumah di jalan Dr. Setia Budi No. 66, Kampung Cinder Jolar RT1 RW4, Gilingan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Polisi mengabung rumah berlantai 2 tersebut sejak pukul 9 lebih 30 pagi. Sejumlah petugas BNN dan polisi mendobrak masuk ke rumah tersebut. Iku dalam mengerbekan Kampulda Jawa Tengah Irjen Pola Condro Kirono dan Wali Kota Solo Efek Hadi Rudiatmo. Ratusan warga dan pengguna jalan pun juga ikut menyaksikan penggeledahan. Kampulda Jawa Tengah Irjen Pola Condro Kirono membenarkan bahwa rumah 2 lantai tersebut digunakan sebagai pabrik pembuatan PCC, sementara penggerbekan dilakukan di 3 tempat yaitu di Semarang, Sukoharjo, dan Solo. Sementara itu Wali Kota Solo Efek Hadi Rudiatmo yang juga turut dalam penggeledahan tersebut mengatakan, meski tidak mengetahui pasti keberadaan pabrik tersebut, namun ia melihat beberapa barang bukti yang menguatkan temuan tersebut, seperti butiran pil, serbuk, tablet, serta banyak mesin produksi. Hingga kini polisi masih menjaga pintu gerbang rumah berlantai 2 tersebut dan juga memasang polis lain di luar maupun di dalam pagar. Ratusan warga pun masih berkerumun di sekitar lokasi karena penasaran dengan temuan tersebut.